Hai Yesyers, Faktal Kitab kali ini akan membahas orang murid Yesus yang terkenal dengan ketidakpercayaannya akan kebangkitan Yesus sebelum ia menyaksikannya secara langsung. Yesyers, murid Yesus yang terkenal dengan ketidakpercayaannya itu adalah Thomas. Siapakah Thomas? Pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari kisah Thomas? Sedikit yang dicatat tentang Thomas Sang Rasul. Thomas mungkin dilahirkan di Galilea dari keluarga sederhana, dia adalah seorang Yahudi. Kepribadiannya lebih jelas dibandingkan beberapa dari dua belas murid lainnya. Nama Thomas berasal dari bahasa Yunani Koine, diturunkan dari bahasa Aram atau bahasa Suryani Klasik, yaitu Thomas dengan kesetaraan dalam bahasa Ibrani Theom yang artinya kembar atau dalam bahasa Inggris Twin. Istilah yang setara dengan kembar dalam bahasa Yunani yang juga disebutkan dalam Perjanjian Baru yaitu dalam Incil Yohanes adalah Didimus. Tidak jelas siapa nama kembaran Thomas, namun tradisi Syria dan Mesir menyebut namanya adalah Judas, namun Alkitab tidak mencatat kisah itu. Demikian juga dengan pertama kali pemanggilan Thomas sebagai murid Tuhan Yesus. Tidak dijelaskan kapan hal itu terjadi atau apa pekerjaannya sebelum ia menjadi murid Yesus. Namun setelah kematian Tuhan Yesus, Thomas bersama enam murid lainnya pergi ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Mungkin hal ini mengidentifikasikan bahwa Thomas sebelumnya juga bekerja sebagai nelayan. Selain dalam peristiwa di atas, Thomas disebut dalam tiga peristiwa lain di dalam Incil Yohanes. Pertama, ketika Tuhan Yesus hendak kembali ke daerah Judea, murid-muridnya memperingatkannya agar ia tidak kembali ke sana sebab masyarakat setempat benci kepadanya. Lalu Thomas berkata, Kedua, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus kemana ia akan pergi. Tadkala ia mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya kepada bapaknya. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir. Tidak diceritakan mengapa Thomas tidak hadir saat itu. Yang ketiga, Thomas sering dikutuk karena diasumsikan sebagai murid yang kurang kepercayaannya karena meragukan kebangkitan Yesus. Inilah bagian yang fenomenal dari hidup Thomas. Tetapi, sadarkah kita bahwa Thomas juga adalah seorang murid yang berani? Ia rela mendukung Yesus di masa-masa berbahaya. Hal itu dicatat jelas dalam kitab Yohannes 11-16. Dia juga tanpa henti mencari kebenaran. Seperti anak yang ingin tahu, dia terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Yohannes 14-5 Thomas juga tercatat sebagai salah satu murid yang lantang mengakui ketuhanan Yesus. Perkataannya berbunyi, Tuhanku dan Allahku adalah pernyataan paling jelas tentang keilahian Yesus dalam kitab suci. Yohannes 20-28 Seminggu kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas, dan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk meraba bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Thomas pun mengaku, Ya Tuhan dan Allahku. Yohannes 20-28 Keraguan Thomas atas kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya bukanlah hal yang negatif, sebab Tuhan Yesus pun tidak mencelanya. Menurut catatan Bapak-Bapak gereja, Thomas yang merupakan salah satu dari 12 rasul Tuhan melakukan penyebaran Injil ke wilayah timur, daerah Persia dan India, di luar perbatasan ke Kaisaran Romawi. Pada tanggal 27 September 2006, Paus Benedict XVI mengatakan bahwa tradisi kuno menyebutkan bahwa Thomas mula-mula mengabarkan Injil di Suriah dan Persia, menurut Yusebius dari Kaisaria Ecclesiastical History III, kemudian meneruskan ke India Barat menurut Act of Thomas I-II, dari sana pula ia akhirnya mencapai India Selatan. Yusebius dari Kaisaria mengutip Origen menyatakan bahwa Thomas adalah rasul bagi orang partia, tetapi Thomas lebih dikenal sebagai misionaris ke India berdasarkan catatan Act of Thomas yang ditulis sekitar tahun 200. Kematian Thomas Menurut tradisi, Saint Thomas mati dengan cara dipanah dan ditombak, lalu dimakamkan di Saint Thomas Mount di Chennai, dan dimakamkan di Santom Catedral Basilica. Itulah fakta-fakta menarik tentang Thomas Didimus, murid Yesus. Demikian Fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini silahkan di-like apalagi di-comment, karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami.